Hai, Assalamualaikum Hari ini, I want to share random things that I bought in Jakarta Karena kemarin hari pilkada kan, terus kayak Aku gak ngapa-ngapain, akhirnya aku pergi sama ibu jalan-jalan berdua Melakukan banyak hal, makan, belanja yang lucu-lucu Dan ternyata menemukan banyak hal yang unik Yang aku beli, yang aku pengen share with you guys So, if you want to watch it, keep on watching Dan kalau buat part yang baru pada nonton Halo, neng aku Fathia Dan selamat melihat random things Oke, dadah Oke, karena aku suka makeup dan hal-hal yang berbau seperti itu Jadi, aku mulai dari makeup dulu kali ya Aku pergi ke pasar mystic, kalau kalian tahu Pasti tahu kan, kalau orang di Jakarta No offense, tapi aku mau kasih tahu Aku beli di pasar mystic Kalian tahu kan pasar yang udah modern Yang ada gedungnya, ada liftnya Nah itu kalian kan ada turun basement tuh Nah itu turun basement, itu ada di sebelah kiri Itu langsung di situ Aku lupa namanya apa Tapi aku beli di situ beberapa produk kecantikan yang murah dan bagus Yang pertama aku mau mention adalah Kalian pasti tahu yang pernah mendengar ini Ini tuh adalah lipstick dari Purbasari Kalau kalian tahu, Purbasari itu kan biasanya merk buat lulur karena lulur mandi Nah ini lagi booming di Jakarta atau mungkin di sekitar kalian juga Ini lipstick Purbasari Lipstick murah merk Indonesia Yang dia lagi in banget Sekarang lagi diomongin Dan ini aku coba Dua, karena warna lainnya lagi pada abis Karena mungkin lagi akhir tahun kali ya Dan aku beli dua Warna 85 sama 87 Dan Ini matte Aku pasti lihat ya Ini aku beli si yang baru 87 Ini warnanya Ini warnanya kayak merah tua gitu Aku swatch ya Bisa kalian lihat Warnanya cantik Ini tuh jadi merah-merahnya ada Merah tapi ada tetap adahin coklatnya Dan dipakai lumayan bagus Ya cuman aku sedih itu Apa ya Ini kan aku beli harganya dari Rp33.000 Disko jadi Rp30.000 Ya Disko Rp3.000 Tapi Ini banget Apa Packagingnya So Murah banget Sorry banget Menurutku Packagingnya murah banget Ini dari plastik Dan plastiknya juga yang enteng Ini enteng banget Dan ini tuh Apa ya Oglek-oglek gitu Dan Agak Goyang-goyang Apa ya gimana ya Kurang Ya Ya Rp30.000 Tapi Maksudku Sayang aja gitu loh Padahal Lumayan Cuman Yaudah Gitu aja Disse tinggal lagi Aku beli warna Ini warna 85 Ini tuh warnanya merah Merahnya agak cerah Ya ini warna Bright Red Lipstick Nih Liat Ya kan Dia terang banget Ya ini emang Bener-bener Bener-bener Yaudah Merah banget Gitu aja Dan warna-warna Lain tuh sebenernya Aku pengen beli yang nude Pengen nyoba yang nude Tapi Gak ada Abis Tapi yaudah Gak apa-apa Tapi ini aku coba Dua ini Semoga Besok ntar aku Lihat apakah Matte-nya itu Bagus apa gak Apa gimana Kita lihat nanti Oke Lanjut Oke selanjutnya Itu aku mau ngomongin Lem bulu mata Yang aku Suka banget Semenjak pertama kali aku beli Sampai sekarang Aku gak pernah Gak pake Lem bulu mata ini Dan aku beli disitu Dengan harga murah Cuma 40 ribu rupiah saja Kalian akan mendapatkan Eye cream Ini adalah I love eye cream Dan aku suka banget Sukanya sampe banget Karena dia Bener-bener Menempelkan bulu mata Kemata kita itu Bener-bener Pakem banget Bahkan dia itu Dibawa nangis Dibawa Apa Keringetan gitu Gak ilang Dan aku suka Ini ada dapet ginian lagi kan Buat naro Apa Buat masang bulu matanya gitu Aku suka Terus selanjutnya Aku beli juga Kalian pasti tau kan Evian facial spray Bermisateur Ini kan sebenernya bisa ditemuin Dimana aja Cuman di pasar mesi itu Harganya jauh Lumayan jauh Di bawah Kalo kalian beli-beli Di Toko-toko Di mall Atau dimana gitu Ini toko beli yang 300 mili Itu kalo gak selesai 100 ribuan deh Sedangkan kalo misalnya Di mall Atau dimana gitu Sekitar Mungkin 200-300 kali ya Ini bagus Aku suka ini Biasanya kalo aku pake Buat sebelum pake semua Skincare Kalo misalnya lagi kering banget Aku pake itu dulu Biar menyegarkan Baru aku pake Skincare dan lain sebagainya Terus dua hal lagi Yang mau aku ngomongin Yang aku beli di pasar Mastic Adalah Buat hair products Ini tuh aku beli buat Kalo lagi dandanin Klien-klien aku Ini tuh dari Barbara Walden Yang ini Hairspray Tulisannya Extra strong Dan yang ini Itu adalah Hair mousse Yang extra strong juga Iya Jadi kan aku nanya sama mbaknya Hairspray Sama mousse yang bagus Tuh apa Terus Kata dia ini Barbara Walden Dan harganya Murah ini tuh 30 ribu Hairspraynya Yang ini tuh Aduh lupa deh Mungkin sekitar 50 ribuan Gak mahal kan Gitu Oke selanjutnya Adalah Aku beli di Supermarket Iya kalo kalian tau Grand Lucky yang di SCBD Aku beli disitu Aku beli Lilin Lilin kecil Dan kau Lilin-liin kecil Sabukah kau Maksudnya Iya jadi aku beli Lilin Lilin Dari Talon Far East Dan aku beli Yang ini Eucalyptus Ya wanginya Kayak wangi Eucalyptus Soft tanaman gitu Kalau yang ini Papaya and Mango Dan ini Agak strong aroma Papaya dan Mango Tapi Enak Aku coba beli Dan ini harganya Ini Gak ada Kalo gak salah sih 20 ribu 10 ribu Nah yang ini Aku beli di Heropim Kalo gak salah Ini tuh adalah 160 Nightlights Chasing Indoor use So iyalah Ntar keset rum Nah ini aku beli Lampu putih Karena Christmas kan Terus aku tuh emang lagi nyari Nightlights gitu Mau ditaruh di Kamar aku Karena kamar aku lagi diberes-beresin Gitu deh Oke Nah yang terakhir Nah yang terakhir Itu aku beli Di Penuk Indah Mall Itu di Gramedia Lagi Hip Banget Adalah For adults Kalian pasti tau apa? Enggak lah Gak tau Buku warnai Untuk orang dewasa Dan Emang Orang menter banget kali ya Untuk menghilangkan stres Kalian-kalian ini Disuguhi oleh Buku Mewarnai Untuk orang dewasa Dan menurutku Keren banget Konsepnya itu Idenya Untuk membuat Buku mu warnai Dewasa Menurutku Brilliant banget Karena Untuk menghilangkan stres Menurutku Gimana enggak Orang-orang kan Pastikan orang-orang Udah stres kerja Apa Apa gini 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 Kerja Mana-mana Stres Macet Apa-apa Butuh Refreshing Butuh Sesuatu yang Mendistract Perhatian dari Kesibukan Dari sebagainya Dan Ini Salah satu Contoh Yang bisa kalian beli Dan yang aku beli ini Salah satu Yaitu Dari Rangi Arilia Yaitu Bikin judulnya Adult Coloring Book Color of Art Relaksasi Warna Pengobat Stres Dan aku Beli ini Jujur Karena Karena Packagingnya Aku suka Karena covernya Sangat Catch my eyes Banget Dan Dalamnya itu Banyak banget Masih-masih Sampai gitu Aku baru Warnain satu Dan belum selesai Jadi aku Caranya tuh Udah gini Buka Terus langsung buka Balah hal-hal Warnanya Terus aku warnain Dan pertama Yang aku buka Itu adalah Jepan Dan belum selesai Tapi ya udah Gak apa-apa Terus yang kedua Yang aku beli itu Sebenernya buat adekku Yaitu ini Doodle Doodle Land Doodle Land Ini Juga buat Apa namanya Buat adult sih Cuman Lucu aja Ini terlalu Unyu buat aku Jadi aku mau ngasih ini Buat adekku Funny Tapi ternyata Dia udah beli Jadi aku gak tau Denny Bisa aku kasih ke orang Atau Siapa Aku mau Gak setau aku ya Sama Jangan lupa Kalau misalnya itu Beli video-nya Aku Orangnya Stick to The old days Yaitu Aku selalu pake snowman Snowman 24 warna ini Abisnya Gimana ya Dari dulu Kalian Pasti selalu pake ini kan Sebenernya tuh ada Staedtler Ada Faber Castle juga Aku pengen beli Cuman Kayaknya Aku kembali ke Jamanku aja Yaitu snowman Ini harganya 35.600 Dan yang terakhir Aku beli ini Buku Dari Tan Shot Yen Itu judulnya Nasehat Buat Sehat Aku Jadi lagi Ikutin Aku Puntur Gitu Aku Punturnya tuh Sama Pak Henry Reman Lain namanya Nah Istrinya itu Adalah si Dokter Tan Shot Yen Ini Dan Menurut Pengalaman Orang-orang yang udah Pernah disitu Dia itu Bagus banget Jadi Aku tertarik Buat baca bukunya dulu Karena Dia sibuk banget Kalau aku kesana aja Antriannya banyak banget Buat bisa diskusi Sama beliau Jadi Aku baca bukunya dulu Baru kalau misalnya Aku ada yang Ngeritanyain Baru nanya Oke Oke That's all for Random things Zerabo in Jakarta In Yesterday Hari Pilkada Dan Terima kasih Sudah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih Don't forget To like And subscribe And don't forget To tell your mom Your sisters Your siblings Your friends Everybody To subscribe me To like me And if you have questions Just please Keep comment below And yeah See you on the next video And bye bye Assalamualaikum